Pemirsa Timacan Polsek Jambi Selatan menangkap spesialis Jambret di kota Jambi. Aksi pelaku terekam CCTV saat menarik tas milik emak-emak di Kelurahan Pakuan Baru Jambi Selatan hingga emak-emak tersebut terjatuh. Inilah detik-detik rekaman CCTV pelaku Jambret yang beraksi di kawasan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan. Tampak dalam CCTV, pelaku membutuhkan seorang emak-emak yang sedang berjalan kaki dan melihat situasi lengang. Dengan menggunakan sepeda motor, penjamret tersebut langsung menarik tas korban yang berisi handphone dan sejumlah uang hingga korban terjatuh ke aspal. Tak butuh waktu lama, Timacan Polsek Jambi Selatan langsung menangkap pelaku Ardiansyah, 25 tahun, warga Jalan M. Badafal RT 25, Kelurahan Jempaka Putih, Kecamatan Celutung, pada Senin 29 Agustus 2022 dini hari. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan, akibat aksi pelaku, korban mengalami luka di bagian sikut kanan dan kepala. Hasil penyelidikan polisi, pelaku diketahui telah beraksi di 12 TKP di Kota Jambi. Di antaranya Pakuan Baru, Pal 10, 2 kali di Pal 8 Kota Baru, Perumahan Guru Beringin, 2 kali di kawasan SMA 2 Talang Banjar, dan di kawasan Persijam. Untuk perkara Jambi ini, kejadian baru 3 hari, kita cepat bergerak, melakukan didik. Alhamdulillah, informasi tadi malam kita amankan di daerah Tanjung Nangko. Tanjung Nangko yaitu di Morjambi. Informasi berapa kali beraksi sudah? Untuk beraksi, informasi kita dalamnya itu 12 kali, melakukan penyambretan, khusus penyambretan. Bang, ini untuk korban yang terakhir bisa dijelaskan, Bang, sedikit kronologisnya dan informasi CCTV juga, Bang. Benar, yang terakhir itu seolah-olah ibu-ibu, waktu, sore, berjalan di daerah Pohon Baru, langsung dia jambret dan serta. Sehingga ibu itu mengalami luka pada bagian lengan dan bagian kepala. Lebih lanjut, AKP Soehendri menyebut, dalam aksinya pelaku selalu beraksi seorang diri. Atas perbuatannya, pelaku dicerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dimasan Jaya, Cek TV, melaporkan. Jaya, Cek TV, melaporkan.